Aksi unjuk rasa juga terjadi di Ibu Kota Saudara kemarin, elemen buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR-DPR. Ada dua tuntutan dalam aksi ini, mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja, dan juga membatalkan RKUHP. Juru bicara gerakan buruh bersama rakyat, Nining Elitos, menyebut buruh melakukan aksi lantaran sejumlah permintaan mereka terkait Undang-Undang Cipta Kerja tidak diindahkan pemerintah. Nining menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan para buruh. Kita tahu sejak dari awal Omnibus Law adalah rakyat memberikan kritikan, tidak bersepakat karena akan memberikan dampak korban yang luar biasa. Hari ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan inkostisional, faktanya Omnibus Law akhirnya memakan korban jutaan rakyat, buruh ter-PHK, buruh magang, buruh outsourcing, upah yang rendah semakin terjadi dialami oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia. Polisi pun membuat rekayasa lalu lintas di tujuh titik untuk mengatasi kemacetan akibat aksi unjuk rasa serikat buruh. Masa aksi mulai meninggalkan lokasi pada Rabu Petang. Sebelumnya, saudara, sekitar 4.000 buruh dari dalam maupun luar Jabodetabek melakukan unjuk rasa penawakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kalangan buruh. Jakarta aman damai, ya aman damai gak ada apa-apa, lancar semuanya. Gak ada masalah, damai-damai semuanya, lancar. Ya kita hadapi dengan seperti hari ini, ya damai. Sementara itu, di Makassar, Sulawesi Selatan, saudara, unjuk rasa juga dilakukan di bawah jembatan layang Jalan Urib Sumo Harjo, Makassar, Rabu Siang. Buruh menuntut pemerintah dan DPR mencabut Omnibus Law Cipta Kerja, menuntut penghentian proses RKUHP, dan juga meminta DPDRI menghentikan usulan revisi terhadap Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Ujung rasa buruh menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja juga berlangsung di depan gedung DPRD Sumatera Utara di Kota Medan. Buruh menilai Omnibus Law Cipta Kerja tidak memihak hak pekerja dan sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Afiun. Sementara itu puluhan perwakilan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KPSI NTB berunjuk rasa di kantor DPRD NTB di Mataram untuk mendesak pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Para buruh berpandangan Undang-Undang Cipta Kerja telah memperburuk kehidupan mereka yang sulit akibat pandemi. Akan menyuarakan, akan dalam pikiran Bapak-Bapak.